Negara super power, Amerika Serikat gelontorkan dana hibah puluhan miliar ke IKN Nusantara, bukan tanpa tujuan Amerika Serikat memberi dana hibahnya ke IKN Nusantara. Yah, IKN Nusantara mendapatkan hibah baru dari Badan Perdagangan dan Pembangunan Amerika Serikat USTDA sebesar 2 dolar Amerika juta atau setara 31,3 miliar rupiah, Direktur USTDA, Enoti. Hibom mengatakan hibah ini diberikan untuk mendukung pengembangan desinga, spesifikasi teknis, pengembangan dokumen pengadaan, dan juga strategi pengembangan smart city yang berkelanjutan di IKN. Jadi hibah untuk memberikan bantuan teknis pengembangan IKN, jelas e-bom dalam jumpa pars di Jakarta, Kamis 7 Maret. Selain itu, WTDA juga akan memfasilitasi Indonesia untuk melakukan pertemuan bisnis di beberapa kota di Amerika Serikat seperti New York, Texas, dan California pada bulan Apil tahun 2024. Kami juga membatu loka karya untuk membangun kapasitas sumber daya manusia SDM agar mampu mengembangkan infrastruktur yang berkualitas tinggi dan berkelanjutan, ungkap e-bom kepala otorita IKN. Bambang Susantoni mengatakan bahwa kerjasama dengan OSTDA ini terkait dengan pengembangan teknologi, kapasitas, dan networking untuk menunjang pembangunan di IKN. Bambang mengatakan bahwa ICE menjadi salah satu yang terbaik dalam pengembangan teknologi dan membangun jaringan. Untuk itu, kerjasama dengan OSTDA merupakan salah satu yang diusahakan oleh timnya dalam beberapa waktu terakhir jadi kerjasama dengan OSTDA ini pertama untuk investasi. Ada beberapa investor yang mereka coba untuk jajaki dengan kita dan kedua tentang pengembangan kapasitas knowledge pengetahuan untuk hal-hal yang sifatnya teknologi terbaru jelas Bambang. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!